Struktur TPPKK menjangkau hingga kesatuan terkecil masyarakat. Posisi tersebut harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, terutama dalam upaya pencegahan dan juga penanggulangan narkoba di tengah masyarakat. Imbauan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua TPPKK Aceh, Dih RT Idawati, dalam sambutannya saat membuka secara resmi pelatihan parenting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Aula Dinas Kesehatan Nagan Raya. Dia menambahkan dengan interaksi yang lebih intens, PKK dapat mengambil peran di bagian pencegahan dan juga sosialisasi. Dalam kegiatan ini, TPPKK juga bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional untuk mendapatkan pemahaman terkait metode pelaporan dan juga beberapa hal teknis lainnya. Menurut dia, Aceh harus maju tanpa narkoba dengan mempersiapkan degenerasi terbaik untuk menyambut bonus demografi dengan upaya memerangi penyalahgunaan narkoba, pornografi, dan juga kekerasan seksual.